Intro Hai guys, selamat datang kembali di Youtube channel Hari ini aku lagi nangis terlalu banyak drama-drama Nggak habis di Swap Antigen Karena kita ini mau syuting Ternyaman, tenang, dan aman Kita semuanya di Swap Antigen Semua tim Terima kasih buat semua yang udah nonton Cerita Nindi di Season 1 Terima kasih banget atas semua apresiasinya Komen-komen yang bikin aku jauh lebih semangat lagi Dan mudah-mudahan kalian selalu menanti cerita-cerita Nindi Yang di episode-episode berikutnya Guys, thank you so much Have a good day Stay safe and healthy Intro Hai, selamat datang kembali di Cerita Nindi Hari ini temanya aku persembahkan untuk kedua orangtuaku Karena selama aku berkarir mungkin nggak banyak yang bisa aku ceritakan kepada orang-orang Tapi mungkin di cerita yang pertama Di episode yang pertama aku sudah menceritakan kalau awal karir aku itu adalah Adalah yang mendorong aku adalah orang tua Terutama ayahku Jadi di episode ini karena memang almarhum papa aku sudah meninggal sekitar 2 tahun lalu Ya tahun 2019 Sehingga waktu itu pada saat aku kebetulan ada off air Aku belum sempat menyanyikan ini karena takut bakalan nangis Jadi hari ini aku akan menyanyikan lagu-lagu yang memang aku dedikasikan untuk kedua orang tua Sebagai bukti rasa terima kasih dan perasaan aku kepada mereka Walaupun salah satu dari orangtuaku sudah tidak ada lagi Lagu yang pertama adalah ada bunda Kata mereka diriku selalu dimenja Kata mereka diriku selalu dimenja Kata mereka diriku selalu dimenja Lagunya simpel Terus lantunan melodinya pun juga udah pasti tehmeli banget gitu Sehingga sangat bener-bener menyukai lagu ini Dan merasa kalau lagu ini mengantarkan kita seperti cinta kepada ibu, cinta kepada anak Bagaimana rasa sayang kita secara tulus yang kita berikan kepada orang-orang terkasih dan tersaing Biasanya mungkin banyak orang bilang kalau anak perempuan dekatnya sama ayahnya Memang betul Tapi pada hakikatnya setelah aku sudah menikah Setelah aku sudah punya anak Aku merasakan bagaimana menjadi ibu Dan ternyata memang tidak mudah Sehingga dari situ aku cuma bilang pada saat itu Mama maaf ya Dan akhirnya selama aku hidup dari setelah aku sudah menikah dan punya anak Aku tidak ingin berantem dengan orang tua Jadi apapun itu Walaupun gak suka sebisa mungkin itu ditelen gitu Sehingga tidak sama maksud dan tujuan kita Jadi sehingga itu membuat jadi bentrok Sampai umur sekarang pun pasti masih suka terjadi Cuma aku usahakan seminim mungkin tidak seperti dulu lagi waktu masih belum dewasa Sehingga aku mengerti bagaimana artinya seorang ibu segimanapun marahnya Dia tetap lah ada lagi Ku buka album biru Panu debu dan pusang Ku pandangi semua gambar diri Kecil bersih Kecil bersih Kecil bersih Belum ternoda Fikirku pun melayang Oh dahulu pendukasi Teringat semua cerita orang tentang riwayatku Kata mereka diriku selalu dimanjang Enggak Kata mereka diriku selalu ditimak Naga-nada yang indah Selalu terkurang darinya Tangisan nakal dari bibirku Takkan jadi ceritanya Tangan halus dan suci Telah mengangkat tubuh ini Jiwa raga dan seluruh hidup Relaja berikan Kata mereka diriku Selalu dimenjaan Kata mereka diriku Selalu ditimbang Oh bunda ada dan tiada dirimu Kan selalu ada di dalam hatiku Kata mereka diriku Mereka diriku selalu dimenjaan Kata mereka diriku Selalu ditimbang Oh bunda ada dan tiada dirimu Kan selalu ada di dalam hatiku Oh bunda ada dan tiada diriku Terima kasih Biasalah Biasalah kenakalan remaja Misalnya kayak Gak boleh pergi Karena anak perempuan sendiri itu yang pertama Terus udah gitu Aku juga lahir dan besar di daerah Sumatera Barat Sehingga memang Pada saat ke kota besar Orang tuaku tuh takut gitu loh Tapi kenakalan-kenakalan remaja itu yang masih wajar Cuma yang kayak misalnya Bolo seles Mau pergi ke ulang tahun temen Yang gak boleh Yang kayak gitu Sehingga tuh Apalagi dulu pacar-pacaran itu sangat tidak boleh Sehingga itu yang bener-bener bikin Kadang-kadang Mama gimana sih gini-gini Maksudnya gak yang side of me gitu loh Dia kok gak Gak berdiri di samping aku deh Malah kayak Juga sama gitu Kan kalau papa ya beda Beda lah Tapi pada saat mama kayak gitu Kan aku juga kesel Kok gak ada sih yang di Samping aku gitu loh Aku cuma pengen mama itu Memberikan rido dan doanya Kepada aku sampai sekarang Dan itu alhamdulillah aku rasakan Karena apapun itu Mau aku dijahatin orang Mau aku divitnah orang Mau apapun bentuknya Baik dari verbal ataupun non-verbal Dia adalah orang yang nomor satu di depan aku Sangat dekat Aku sangat dekat Mama itu kan jagoan masak Jadi sehingga aku tuh pasti selalu nanya Orangnya sangat mau direpotkan gitu Dan seneng gitu loh Dilibatkan Walaupun Kadang-kadang aku juga Apalagi kondisi sekarang ini kan Kita takut ya jaga-jaga Dan aku juga punya trauma Kehilangan papaku secara mendadak Jadi memang benar-benar kita jaga sekali Pengambil keputusan itu Dia adalah orang yang Sangat tidak pernah menjudge Dan langsung membenci seseorang gitu Apabila orang itu salah Termasuk dengan masa lalu aku Yang memang dia juga memberikan nasehat Kalau ini seperti ini Kalau ini stop disini akan begini Jadi dia memberikan Dan aku yakin kalau papaku masih ada Juga akan memberikan hal yang sama gitu loh Tapi dia juga selalu menasehati Kalau tidak semua hal yang kita inginkan itu tuh Akan sama terus gitu loh Kita menginginkan sesuatu dan semuanya akan mulus Itu tidak akan pernah bisa gitu Jadi sehingga kita perempuan harus banyak sabar Tidak ada hal yang lebih besar daripada sabar Itu aja Nindi itu kalau sama keluarga sangat care sekali Sama ya kakak ipar Sama abang-abangnya Sama keponakan Ya terutama mama papa ya Dan sosialnya sangat tinggi Dan dia sangat peduli Kalau sama temannya Sangat peduli sekali sama teman Andung lihat dia cukup kuat ya Mungkin ini kan pernah udah lama Dia alami pahit manisnya berumah tangga Udah lama Tapi dia tahan Jadi sekarang dia mengambil keputusan Kami keluarga kan mendukung Maksudnya keputusan yang diambil Nindi Susah senang kan pastilah dia yang merasakan gitu Jadi kak Andung sebagai ibu gitu Supaya Nindi sabar menjalani Ini mungkin udah jalannya gitu ya Sama Allah Mudah-mudahan Nindi diberi kekuatan Kesabaran Dalam Dalam keadaan seperti ini Ya mudah-mudahan diberi jalan yang terbaik oleh Allah Ini mungkin udah jalannya Jadi Sabar kekuatan kami Keluarga memberi apa Dukungan ya Maksudnya tuh Ya apa yang menjadi keputusan Nindi Untuk lagu kedua Kamu dan Kenangan Ini sebenarnya lagu ini Aku udah pernah mendengarkannya dulu gitu Tapi kayak bali lagi kan ada di TikTok tuh Dan yang pasang itu Kanara Hal yang bikin aku sedih Kenapa aku pengen nani lagu ini Kanara pasang di TikTok Foto dia Foto ayahnya Foto aku Dan foto Mas Abi Jadi itu Kayak Pas lagi refnya Kamu dan segala kenangan Terus Semua foto itu muncul Dan dia yang buat sendiri Kemudian segala kenangan Menyatu dalam waktu yang berjalan Dan aku kini sendiri Itu hatiku hancur sekali Gak bisa aku ungkapin kata-kata Makanya aku pengen nani lagu itu Disini Karena lagu itu juga Mengingatkan aku Untuk almakum papaku Dan semua kenangan-kenangan yang ada Selama aku hidup Kenangan masa kecil Banyak banget Karena Kita tuh Apa-apa sama-sama Jadi kayak Kalau pas lagi waktu kecil itu Jalan-jalan Jalan-jalan Kayak Pernah dari Dari Padang ke Jakarta Naik mobil Gitu loh Jadi Seru-seru aja gitu loh Dan Ada juga Kenangannya yang sedih Gitu loh Banyak lah Dan Itu gak bisa aku Ceritakan secara detail Cuma yang pasti Banyak sekali Memori yang indah Dan gak bisa digantikan Dengan apapun Bahkan di saat Papaku sudah gak ada Ini tuh Hilang semuanya Jadi kayak Separuh hidup aku tuh Udah pergi Teman cerita Gak ada Tempat mengadu Karena beliau adalah orang Yang paling Pak Minta tolong Pak Gitu loh Yang ditepon itu Pada saat punya suami Itu bukan suami Tapi papaku Jadi Mau apa aja Pak Tolong ini Pak tolong itu Sehingga Aku kehilangan Memori itu Gak bisa aku lupakan Itulah mungkin Kita namanya manusia Gak boleh menumpukan Sesuatu pada seseorang Sehingga pada saat kehilangan Aku luar biasa Kehilangan Seusai itu Senja jadi senduh Awan pun mengabung Kepergiamu Menyesakan duka Jalan hidupmu Ku meminta rindu Menyesali waktu Mengapa jauhulu Tak kucapkan aku mencintaimu Sejuta kali Sehari Walau Masih bisa Senju Namun Tak Selepas Selepas dulu Kini aku Kesepian Kamu Kamu dan segala Kenangan Menyatu Dalam waktu Yang Berjalan Dan aku Kini Sendirian Menetap dirimu Dalam bayangan Tak ada yang lebih Berhati Daripada kehilangan Diimu Sampai mati Hanya Cinta Padamu Menara Dengan Pak Bersen Sampai mati Tob Walang masih bisa senyum Namun tak selepas dulu Kini aku kesepian Kamu dan segala kelalangan Menyatu dalam waktu yang berjalan Dan aku kini sendirian Menatap dirimu Hanya bayangan Hanya bayangan Jari pada kehilangan Inimu Cintaku tak mungkin Menali Sampai mati Hanya Cinta padamu Tak ada yang lebih Padir Jari pada kehilangan Dirimu Cintaku tak mungkin Beralih Sampai mati Hanya Cinta padamu Ku mencintaimu Kamu Kamu Dan Kenangan Tidak 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 Wah lagu ini adalah lagu yang sangat Gak bisa aku kata-kata lagi Dulu aku setiap Aku pernah punya terlibat project Di album Rinto Harahap Jadi aku Rio Febrian Teh Audi Marhum Glen Banyak lah Kita ada di album itu Dan Ada lagu ayah ini juga Setiap aku Kalo buka lagu Album Rinto Harahap Yang pada saat kita nyanyikan sama-sama Aku nangis selalu dengerin lagu ini Dan kayak ngebayangin Itu takut kalo kejadian Eh ternyata Aku gak menyadari kalo ternyata Aku secepat itu Kadang aku menyalahkan Why me? Karena memang keadaannya Dia meninggal di rumah Dan betul-betul mendadak Yang tadinya aku lagi Whatsappan Aku habis nganterin Mas Abi berkuda Kita udah Whatsappan Ian ini mau ke rumah Padahal rumah aku sama rumah beliau Hanya beda 4 rumah Ternyata Pada saat aku lagi di Satu tempat Dia Udah hilang Udah jatoh Jadi langsung jatoh Itu cuma persekian detik Jadi aku sampe RSPI itu udah gak ada Itu yang membuat aku menyesal Kenapa saya harus pergi Kenapa saya harus begini Kenapa supir gak ada Jadi semua aku salahkan Tapi akhirnya aku menyadari Kalo itu gak boleh Langsung harus kembali lagi Harus menyadari Kalo memang itu jalan yang terbaik Karena papa itu memang udah capek Mungkin sakitnya Dan dia orangnya gak pernah cerita Sakit apapun Yang aku tau cuma punya sakit gula Sama ginjal Aku gak tau kalo ternyata Itu merembet kemana-mana Wah itu Itu luar biasa sih Titik terendah aku mungkin bukan kemarin Tapi itu Untuk ayah tercinta Aku ingin bernyanyi Walau Banyak Banyak Jadi Waktu 2019 itu Di bulan Februari Kan aku di awal Di bulan Februari aku umroh Eh sorry Iya Aku umroh Terus Memang keadaannya Beliau gak bisa ikut Terus pada saat aku Papa ini udah mulai sakit Aku udah mulai cemas gitu loh Udah Udah Aku udah Apa tuh anxiety ya Apa sih namanya Jadi udah susah nafas terus Akunya udah takut banget Takut kehilangan Tapi aku pikirannya positif Positif Enggak ini cuma biasa doang Biasa doang gitu loh Gak ada sampai sejauh itu Karena aku tau Beliau itu pengen aku ajakin umroh bareng Sama mau ke Turki Jadi makanya aku kalo denger udah mau ke Turki tuh Aku tuh sedih banget Jadi dia bilang Nih nanti ajakin papa ya ke Turki Balik lagi kita kesana gitu loh Jadi karena aku berangkat duluan Terus dia memang gak bisa ikut Nanti ulang lagi ya gitu Sehingga pada saat Papa itu gak ada Aku ngerasa Eh gak jadi ya pak Kita jalan gitu Karena Padahal dia tuh Dan dia tuh suka bilang tuh Yang diajak jalan tuh Misalnya aku Pak jalan yuk Udah mama aja mama aja gitu loh Gak mau gitu diajakin Jadi makanya dia tiba-tiba ngajakin aku Ini nanti kita umroh abis itu kita ke Turki yuk gitu Itulah yang bikin aku tuh luar biasa Sedihnya Gak sanggup lagi aku udah Karena aku bener-bener kehilangan sekali Kadang tuh lelah Kadang tuh Suka bilang Papa ini capek Aku sering nangis Aku sering nangis Di kamar Ada Abi sama Kanara tuh lihat Dan dia Mengatakan Udah ibu Gak usah didengerin Kan ada Mas Abi Ada Ade Ada Andung Karena aku suka bilang Papa Nindi rindu Nindi capek Dan kadang aku ingin menyuarakan hatiku Supaya orang semuanya tahu apa yang terjadi Tapi aku memilih diam Karena diam itu bukan berarti kita kalah Bukan berarti kita takut Karena yang terbaik adalah Diam Dan itu aku sangat Mengamini Mengamini Hal-hal yang Baik saja Sehingga Apapun yang buruk pun Aku berusaha untuk tidak mendengarkan Cuma Kalau sudah urusan orang tua Saya tidak akan tinggal diam Jadi Biarkanlah tangan Allah yang mengatur itu semua Yang pasti Aku sangat Sedih Kalau Urannya sudah orang tua Karena beliau sudah tidak ada Tidak Akanku cari Akanku cari Aku menangis Seorang diri Hati Hatiku Selalu Ingin Bertamu Untukmu Untukmu Aku bernyanyi Untuk Ayah tercinta Aku Ingin Bernyanyi Walau Air mata Di pipiku Aku Ayah Dengarkanlah Aku Ingin Berjumpa Walau Hanya dalam Mimpi Lihatlah hari berganti Namun tiada seindah dulu Datanglah aku ingin bertemu Untukmu aku bernyanyi Untuk ayah tercinta Aku ingin berjumpa Walau air mata di pipiku Ayah dengarkanlah Aku ingin berjumpa Walau hanya dalam mimpi Aku ingin berjumpa Tercinta Aku ingin bernyanyi Walau air mata di pipiku Hanya dengarkanlah Aku ingin berjumpa Walau Hanya dalam mimpi Walau Hanya dalam Hanya dalam Mimpi Nindi Hanya dalam Hanya dalam Hanya dalam Dia suka pakai bahasa Minang soalnya, pakai bahasa Padang. Jadi mama tuh suka pakai kiasan-kiasan nenek-nenek zaman dulu, nenek aku. Yang paling aku selalu aku pikirkan adalah segala sesuatu mama pernah bilang. Nindi, terkadang apa yang kita cinta bukan seperti apa yang kita mau. Jadi kamu memilih hidup bersama orang yang kamu cinta atau memilih hidup dengan orang yang kamu mau. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan dua-duanya, itu gak akan bisa. Kadang kita sudah cinta sama orang, tapi ternyata sifatnya, sikapnya bukan seperti apa yang kita mau. Tapi ada orang yang memang kita tidak bisa cinta sebesar orang ini, tapi semua yang kita inginkan ada di dia. Sehingga itu pilihan. Makanya itu yang aku pikirkan, dulu aku memilih. Saya ingin hidup dengan orang yang saya cinta, gitu. Itu yang aku lakukan dulu. Apa ya? Mama, makasih udah selalu doain Nindi. Di setiap sholat dan sujud mama, gak pernah putus mama doain Nindi dan kita semua. Maaf kalau masih banyak kekurangan dan belum bisa memberikan sesuatu yang mama inginkan. Dan maaf kalau ternyata memang perjalanan Nindi seperti ini. Yang pasti gak usah ditonton, yang gak perlu ditonton. Karena aku sering bilang sama beliau, kadang suka share sesuatu ke aku atau ke grup kita keluarga. Aku bilang, gak usah nonton. Gak perlu ditonton, karena segala sesuatu yang orang bicara-bicara itu mereka tidak tahu apa-apa. Karena ada waktunya di saat kita harus bicara, untuk saat ini tidak perlu dulu. Jadi mama yang paling penting adalah sehat terus, karena doa mama adalah segalanya. Wah, ngopeluk lah. Papa aku kan tinggi besar. Mungkin orang-orang yang jahatin aku, takut kali sama dia gitu. Karena sekarang dia udah gak ada, jadi makanya aku bisa digitu-gitukan. Papa makasih buat semua yang udah papa lakuin untuk Nindi. Karena aku gak bisa balas apapun itu, cuma doa Nindi doang. Yang bisa untuk papa, semua pembelajaran hidup dan bagaimana menikapinya. Terima kasih ya papa sudah mengajarkan Nindi. Jadi papa gak usah takut, karena insya Allah Nindi baik-baik aja. Kuat dan bisa menghadapi Nindi semua. I love you. Oke, hari ini aku akan menampilkan sebuah karya yang pastinya gak mungkin bisa digantikan sampai kapanpun. Seseorang legenda yang memang lagu-lagunya dari dulu sampai sekarang, bahkan mungkin sampai nanti pun akan selalu kita dengar. Tribute to Chrisye. Aku suka banget semua alunan melodinya, lirik-liriknya, dan yang pasti Om Krisya pasti membawakan lagu ini sangat menyentuh. Mudah-mudahan kalian bisa suka, karena ini pertama kali aku menyanyikan dengan serius. Selalu mencintai diriku. Selalu mencintai diriku, walau kau tahu diriku. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi, walau air mati.